Intro Tim Subdit 3 Tipikor Kepolisian Daerah Sumatera Utara lakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhan Batu Utara di Jalan Lintas Sumatera. Tim dipimpin langsung oleh Kompol Roman Subdit 3 Tipikor Polda Sumatera Utara. Kompol Roman mengatakan penggeledahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan di Aekuo terhadap salam yang menjabat sebagai Kepala UPT Kecamatan Aekuo Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara terkait dengan pungli pengurusan sertifikasi guru-guru. Guna penyelidikan lebih lanjut, tim Tipikor Polda Sumatera Utara membawa sejumlah berkas dari kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk dibawa ke Polda Sumatera Utara. Untuk hari ini di sini kita melaksanakan penggejaan bangku berkaitan dengan pertangkapnya pegawai gimnas di UPT Aekuo pada hari kamis kemarin. Berapa orang yang ditangkap? Kemarin yang ditangkap 6 orang, namun yang menjadi datang sangka 2 orang. Barang bukti apa yang bisa dapet? Barang bukti yang kita dapat adalah uang sejumlah kurang lebih 32 juta yang digunakan untuk biaya pengurusan sertifikasi berkaitan dengan tunjangan profesi guru-guru. Dari Sumatera Utara, penyelidikan Teribrata TV, salam Teribrata. Terima kasih telah menonton!